Pemirsa dalam sidang hari ini, Jaksa juga ungkapkan adanya perintah berlutut kepada Yosua, Sambo. Iya, Sambo juga memberitakan Eliezer untuk menembak Yosua. Sambil mengatakan ada apa ini, dan saat itu juga terdakwa perisambo berteriak ke arah saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu. Dan seketiga juga berteriak dengan suara keras kepada saksi Richard Eliezer dengan perkataan, Woy, kamu tembak, kau tembak cepat, cepat woy, kau tembak. Saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu mendengar abad-abad teriru langsung menembakkan senjata api yang dipegangnya ke arah korban Nopriyansa Yosua Tabarat sebanyak tiga kali atau empat kali. Tembakan yang mengenai tubuh korban Nopriyansa Yosua Tabarat hingga terjatuh tertelungkup sambil mengerang kesakitan. Dan berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer Pudium Lumiu, terdakwa perisambo sekitiga itu juga menghampiri tubuh korban Nopriyansa Yosua Tabarat yang sudah tertelungkup dengan menggunakan sarung tangan hitam, mengenggam senjata api, menembakkan ke arah tubuh korban hingga korban Nopriyansa Yosua Tabarat meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa perisambo jongkok di depan tangga sambil menembak berkali-kali ke arah tembok di atas tangga, lalu membalikkan badak sambil berjongkok menembak berkali-kali ke arah pelapon di atas televisi. Guna menciptakan. Seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, kemudian senjata api yang telah digunakan dilap oleh terdakwa perisambo. Guna menghilangkan jejak sidik jari terdakwa perisambo, lalu diletakkan di tangan kiri korban. Nopriansa Yosua Tabarat.